Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran BJJ Mata pelajaran Penja Sekali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Senam Lantai Senam Lantai, pengertian dari senam lantai Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, mewoncat, berputar di udara Menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau melompat ke depan atau ke belakang Dalam materi senam lantai ini harus kalian perhatikan Dimana dalam materi senam lantai adalah matras itu sebenarnya sebagai alat bantuan Dimana alat yang sesungguhnya adalah anggota badan kalian sendiri Yang perlu kalian perhatikan dalam pembelajaran materi senam lantai ini adalah ketika kalian sebelum melakukan proses pembelajaran senam lantai Seakan lakukan stretching atau pemanasan terlebih dahulu Olahraga ini terkandang juga disebut dengan latihan bebas Karena gerakan senam lantai dilakukan tanpa menggunakan peralatan khusus Peralatan yang digunakan umumnya hanya untuk meningkatkan fungsi gerak runturan Kelemasan, kekuatan, keterampilan, dan keseimbangan Sejarah senam lantai Tidak diketahui sejak kapan senam lantai ini ada Namun senam lantai ini sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman Yunani kuno Tepatnya berat tahun 1776 Seorang berkebangsaan Jerman mencoba memasukkan senam ke dalam pendidikan sekolah Di tahun yang sama, Johan Christian menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Berkat jasanya dalam dunia senam, Kate Moon dinobatkan sebagai bapak senam dunia Sampai dengan perkembangan senam di Indonesia dimulai sekitar tahun 1963 Saat pelaksanaan Yanevo atau Pesta olahraga negara-negara berkembang Pertama di Jakarta Sebelumnya Indonesia hanya mengenal senam dasar yang diajarkan pada masa penjajahan Jepang Yang disebut dengan Taisho Dimana pada tahun 1977 Dosen STO sekolah tinggi olahraga berhasil menciptakan gerakan senam yang dinamakan senam pagi Indonesia Gerakan senam ini merupakan gabungan dari gerakan Taisho dan jurus pencak silat Senam ini kemudian berkembang menjadi senam SKJ Gerakan senam lantai Dari senam lantai ini sebenarnya ada beberapa gerakan Dimana alat bantunya adalah dengan menggunakan matras Gerakan yang pertama adalah berguling ke depan atau roll depan Atau bahasa dalam istilah senam Gimnastiknya adalah forward roll Gerakan yang pertama adalah berguling ke depan atau forward roll Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang Gerakan berguling ke depan ini memiliki beberapa variasi Ingat yang harus kalian perhatikan Dalam urutan matai senam lantai gerakan apapun Kalian harus perhatikan poin-poin inti Teaching poin dimana ada gerakan aman Macam-macam senam lantai berguling ke depan Antara lain seperti guling depan kaki ditekuk Guling depan dengan kaki lurus Guling depan split Guling depan guling lenting Dan guling lenting di atas seperti lompat Yang umum disampaikan proses pembelajaran adalah Senam lantai roll depan ini Dengan sikap awalan jongkok Tapi kalian harus tetap perhatikan Jangan lupa stretching, peragangan, peramalasan Kemudian teaching poin dalam materi senam lantai ini Khususnya untuk materi forward roll atau roll depan adalah Dagu selalu menempel ke dada Agar leher kalian terkunci atau sudah aman atau safe Nah disini ada cara melakukan gerakan guling depan atau forward roll Seperti gambar yang bapak tampil kain ini Dari poin 1 sampai dengan poin 7 Dari posisi berdiri Kemudian jongkok Kedua telapak tangan di atas matras Dagu diarahkan ke dada Luruskan kedua tungkai Berat badan ditumpukan pada kedua lengan Letakkan undang di atas matras Kemudian tolakkan kedua tungkai Hingga tubuh menggelundung Menggelundung ya Artinya tumpuan titik berat badannya Selain di kedua telapak tangan Atau kedua lengan yang kalian tepuk secara perlahan Ada di bagian kunung Nah sebelum kedua kaki mendarat Letakkan kedua tangan di lutut Artinya posisi kalian pada saat berguling roll Kalian sudah letakkan kedua lengan kalian di lutut Dan posisi tungkai ditengkok Sikap akhirnya adalah jokok kembali kemudian berdiri Ini contoh dari gambar mafiri senang lantai Awas ketika kalian mencoba Tidak dipertenangkan Tidak menggunakan alas matras Atau paling tidak kasur Ya Jangan sampai di lantai Ya Tapi untuk materi senang lantai roll depan ini Pak Hadri hanya sebatas menyampaikan Inti dari materi pembelajarannya Yang mungkin nanti kalian akan aplikasikan adalah materi senang keseimbangan Yang selanjutnya adalah Berdiri dengan satu kaki Atau senang keseimbangan Untuk bentuk latihan keseimbangan Bertumpu pada kaki antara lain sebagai berikut Berdiri dengan membentuk huruf T Cara melakukan sebagai berikut A Posisi awal berdiri tegang Kemudian kaki kanan diantat hingga lurus Atau posisi horizontal Dengan tangan kanan menempel pada tubuh bagian kanan Tangan kiri menunggu pada kaki kiri Kemudian gerakan ini dilakukan dengan Ditahan selama 2 x 8 hitungan Atau lebih lama akan lebih baik Ya Contoh gambarnya Ini Senang keseimbangan Atau Yang nanti akan Kalian coba di rumah Tentunya Seperti biasa Nanti akan ada Video pembelajaran Terkait tentang materi senam lantai Senam keseimbangan Oke Memudahkan apa yang Pak Andri sampaikan Di Materi pembelajaran Senam lantai ini Bisa bermanfaat Pak Andri sudah menyampaikan Banyak Materi senam lantai Karena Pembelajaran senam lantai ini Riskan dan sangat beresiko Ketika tidak Didampingi dengan Bapak atau Ibu guru Ya Oke Terima kasih Tetap jaga kesehatan Dan selalu mudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati